Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini aku baru selesai belanja bulanan Karena sampai rumah itu malam banget, jam setengah sebelasan Jadi aku belum bisa bongkar semuanya, aku bongkar besok Tapi untuk pembelanjaan yang di Luluh Hypermarket Ini kan kebanyakan harus simpen di freezer atau di kulkas Jadi aku rinciin juga malam ini ya Yang pertama ada Fiesta Karagi Aku beli yang 500 gram, harganya Rp65.900 Lalu ada Bakso Sumber Selera Serbaguna Harganya Rp26.900, isi Rp25.000 Ada Aneka Bakso Ikan Beku Ini per kilonya Rp74.900 Tapi aku beli hanya 0,3 kilo saja, itu Rp26.964 Lalu ada Cimori Yogurt, yang Mixed Fruit Harganya Rp6.900, kalau yang Mixed Berry Rp9.400 Terakhir ada Kivi Original Mayo Itu Rp9.000 Ini sudah semuanya, aku mau langsung masukin kulkas ya Sampai ketemu besok Oke teman-teman, siang ini aku akan rinciin untuk pembelanjaan aku kemarin Nah ini aku udah keluarin satu-satu ya, biar cepet prosesnya Tuh Nah aku akan sebutin satu-satu per harganya Tapi aku nggak akan totalin ya Kalian total sendiri kalau kalian mau tau Oke kita mulai ya Oke ini yang pertama ada Beras Sumo Harganya Rp64.000, aduh berat Lalu ada Saus Toma Ini Merkens Harganya Rp15.150.000 Oke ini ada Abises Hargan Extra Hot Harganya Rp19.600.000 Lalu ada Gagami Cepet Aku beli 3 Satunya Rp2.100.000 Ini ada Kui Pi Saus Sirang Bijan Sangrai Aku beli harganya Rp10.350.000 Berikutnya ada Sarimi Asa Ayam Bawang Ini satunya Rp2.350.000 Aku beli 2 Untuk berikutnya ada Friend Fries Atau kesini Tentang goreng gitu ya Jajanan senek Aku beli yang besarnya satu Harganya Rp5.825.000 Aku taruh sebelah sini ya Biar dipisah antara makanan Atau Itu jajanan maksudnya Jajanan sama kebutuhan hokok aku bisa Lalu yang kecilnya Friend Friesnya Aku beli 2 Ini harganya Rp2.300.000 Twisco Ini Twisco aku ambil yang besar Harganya Rp5.550.000 Aku juga beli kecap bango Ini aku tadinya beli 2 Tapi yang satu udah diambil suami aku ya Buat ke kantor Tadi kecap bango Harganya Rp8.400.000 Lalu ini aku juga beli Saus tiram Merk selera Aku beli 2 Ini satunya Rp7.925.000 Lalu aku juga beli New Green Tea New Green Tea nya udah langsung diminum Itu harganya Rp5.350.000 Berikutnya aku beli Teh Tongji Yang jasmin tea Aku beli 4 Ini harganya Rp8.850.000 Lalu ini ada kopi kapal api mantap Yang warna hitam ya Ini udah pasti aku beli setiap bulannya Ini satunya Rp9.950.000 Untuk yang bulan ini aku beli terbanyak Beli 4 Ini kenapa aku beli 4 Tumben Suami aku tuh tumben-tumbenan sekarang doyan Kapal api ini Jadi udah satu mingguan ini dia selalu minta Yaudah mau gimana lagi Gue beliin aja ya Yaudah jadi hari ini Maaf untuk bulan ini Aku gak beli kopi ABC lagi Lalu next Aku punya tisu Aku beli tisu nice Harganya Rp15.500.000 Disini sih dibilangnya By one get one ya Tapi mungkin sebenernya juga ada harga paket mungkin ya Oke aku taruh disini aja Yang berikutnya Aku ada Pia Pia 100 Ada rasa coklat sama rasa pandan Ini yang rasa pandan Ini yang rasa coklat Harganya sama Masing-masing Rp4.225.000 Berikutnya Aku punya ricis pasta keju Ini beli dua Satunya Rp2.200.000 Lalu ada Roma Maltese keju Ini Rp10.800.000 Berikutnya ada Hongguan Salt cheese Ini Rp7.675.000 Lalu ada Beng-beng share it Sebentar Nah Beng-beng share itnya Beli yang besar Ini isi Rp30.000 Harganya Rp26.750.000 Ini jajanan suami aku nih Berikutnya Ada bango Bumbu Tongseng Aku mau nyoba Aku belum pernah sama sekali Kalian kalau udah ada yang pernah coba Pakai ini Boleh ya Komen gak apa-apa Enak atau enggaknya Atau harus gimana Pakai ini ya Ini harganya Rp5.550.000 Tuker lagi Tuker Ini Bumbu rendang Harganya Rp7.500.000 Aku pernah nyoba sekali Buat resep Telur bumbu rendang Enak juga ini Berikutnya ada Gudai Kopi Kulin Kulin itu yang biru Favorit aku Karena ada sensasi dingin-dinginnya Ini Rp5.700.000 Berikutnya Yang baru mau aku coba Baru mau kali ini Suami aku pengen nyoba juga Yang tanpa gula Ini ada Excelso Kopi Robusta Harganya Rp14.525.000 Ini mudah-mudahan Enak ya Oke Lalu yang berikutnya Ada Yakult Aku beli 2 pack Ini Satunya Rp8.800.000 Selanjutnya ada Nisin Sagu Keju Oke Ini Nisin Sagu Keju Aku beli 2 Satunya Rp8.675.000 Yang Terakhir Ini ada Oreo Softcake Ini Isi 12 Jadi Satunya itu Rp2.000.000 Jadi Kalau ditotalkan Rp24.000.000 Oke Sudah selesai Oke Ini untuk Pembelanjaan Non deterjen Udah semua ya Habis ini Aku akan Bongkar Belanjaan aku Yang deterjen Deterjenan Gitu Tapi gak banyak Bentar Oke Selanjutnya Ini Aku lanjut lagi Ke deterjen Deterjenan Atau yang Berbau tajam Ini yang pertama Aku mulai Dari Heat Matte Ini Harganya Rp11.275.000 Ini aku ambil Yang isi Rp48.000.000 Lalu berikutnya Ada Bagus Fresh Ini Sabun cuci tangan Aku lagi mau nyoba Karena rasanya Kopi Aku yang berbau Kopi Pasti tertarik Dengan nyoba Ini harganya Rp11.390.000 Ini Isinya Rp375.000.000 Rp375.000.000 Untuk berikutnya Ada Soclean Soft Tanner Ini yang Warna Ungu Aku seharusnya Sukanya warna Orange Tapi warna Orange itu Jarang ada Dan selalu Kehabisan Ini harganya Rp11.550.000 Ini aku beli Dua ya Tadi udah bilang Lalu ada By Fresh Ini buat Suami aku Kayak ini Di mobil Ini harganya Rp10.175.000 Lalu berikutnya Ada Kapur Barus Atau Kamper Aku selalu Beli Sungton Karena ini Wanginya Enak banget Bau Permen Karet Harganya Rp17.475.000 Berikutnya Ada Molto Trika Japanese Pits Seperti biasa Ini Rp6.225.000 Sekarang Aku beli Tiga Lalu Ini aku Juga Beli Cotton Bar Ukurannya Kecil-kecil Harganya Rp7.840.000 Oke Next Ini ada Soclean Soclean Pewangi Ini bukan Yang Softener Jadi beda Sama yang Ungu Tadi Ini Double Parfum Harganya Rp11.400.000 Rp17.5 Aku Beli Dua Untuk Selanjutnya Aku Beli Soclean Liquid Ini Detergen Cair Aku Ambil Yang Warna Merah Harga Satuannya Rp15.725.000 Aku Beli Tiga Berikutnya Aku Beli Sunlight Extra Pure Refill Atau Sunlight Yang Benih Setiap Bulan Aku Beli Yang Ini Nggak Mau Ganti Danti Dulu Sementara Ini Ini Harganya Rp16.475.000 Isi 720ml Lalu Selanjutnya Ada Nivea Man Ini Sabun Cuci Muka Suami Aku Harganya Rp28.100.000 Nah Ini Aku Favorit Banget Parfum Spitzal Aku Senang Banget Spitzal Ngelarin Parfum Ini Wangi Bayi Aku Suka Banget Ini Harganya Rp26.425.000 Isinya 100ml Dan Aku Beli Dua Tapi Beli Dua Ini Satunya Titipan Saudara Aku Karena Dia Sekalinya Coba Juga Suka Berikutnya Ini Ada Sampo Daf Ini Yang 290ml Harganya Rp38.100.000 Ini Juga Harga Sampo Sekarang Naik Banget Gaspi Pomade Ini Harganya 26.090 Lalu Ada Nivea Man Ini Roll On Punya Suami Aku Harganya Rp16.300 Lalu Yang Terakhir Ini Andalan Mak-mak Kalau Di Kamar Mandi Ini Harganya Rp21.800 Harpik Power Plus Ini Yang Citrus Kata Suami Aku Lebih Enak Yang Ini Daripada Yang Biasa Selesai Untuk Yang Deterjen Deterjenan Sudah Semuanya Belanjaanku Tidak Terlalu Banyak Tapi Kalau Semua Harganya Sekarang Naik Jadinya Keuangannya Lumayan Menipis Teman Saran Dari Aku Buat Kalian Yang Belum Terlanjur Belanja Kalian Bawa Catetan Ingat Harga Harga Yang Kemarin Atau Bulan Lalu Kalian Belanjain Karena Semua Harga Bulan Ini Kebanyakan Naik Terutama Harga Minyak Aku Bulan Ini Tidak Beli Minyak Sama Sekali Kalian Bisa Cek Di Video Belanja Bulanan November 2021 41 Capek Juga Dari Tadi Ngomong Mulu Ini Aku Mau Makan Bakso Lumayan Tadi Udah Bikin Sebentar Tapi Maaf Bikin Bakso Nya Tidak Aku Video Karena Udah Keburu Laper Aku Makan Dulu Ya Menyelesaikan Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dukung Terus Channel Di Afirmansyah Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh